Ya, sebenarnya pesantren itu ada tiga kategori dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2019. Ada kategori pesantren yang mengajarkan kitab kuning, ada kategori pesantren yang mengajarkan meledir usaha Islamia, atau berkenan dengan keilmuan keagamaan. Jadi keilmuan keagamaan itu dimakni dengan adalah pola studi keagamaan. Tetapi tetap di situ ada kiai, ada musolah atau masjid, ada tempat pendidikan, ada pengajaran. Nah, yang muncul sekarang ini kan pesantren tidak seperti awal ketika berdirinya. Ada kiai yang diguguh, kemudian orang mengaji, kemudian orang mundok membangun sendiri. Sekarang kan sudah ada industrinya, orang membangun pesantren nyari kiai, nyari ustad. Jadi antara kiai yang kuasa penuh tadi itu figur sentral, pada pola sekarang sudah berubah, kiainya takut kepada pemodalnya. Seharusnya kiainya tidak takut kepada siapa-siapa, kecuali kepada Allah. Itu sebenarnya kategori pendidikan pesantren yang dasar. Nah, sekarang ada saingan baru dengan rumah Tafid. Rumah Tafid itu masuk kemana, kalau mengikuti undang-undang yang ada pada kita, nomor 18 tahun 2019, di situ mengajarkan akhlak mulia. Maka teman-teman yang menolak bahwa HW ini bukan pesantren dari substansi undang-undang, iya. Tetapi pada pelaksananya tadi ada Tafid, ada pengajaran, agak sulit dibantah, ya. Tetapi secara moral kita membantah itu bagian dari pesantren. Oke lah, saya pikir pesantren tidak ada masalah, memang ada varian-variannya. Karena saya melihat pemerintah belum sepenuhnya bisa memberikan fasilitas pendidikan kepada seluruh warganya yang layak, karena banyak yang tidak mampu itu sehingga ditampung oleh swadaya kita. Bagaimana dengan boarding school, bedanya dengan pesantren? Boarding school itu kan bahasa Inggris, ya. Untuk memberikan penjelasan bagi orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Tapi tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan boarding school, ya. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan pesantrennya, ini tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kejahatan seksual. Jadi biar tidak bergeser isunya, menjadi pesantren ada masalah, menjadi pesantren yang diawasi, sekarang bisa tidak menciptakan regulasi dimanapun berada yang bisa menyelamatkan kita dari pelecehan dan dari kejahatan seksual. Saya lebih daripada soal kekerasan ya, karena memang secara ideologi kekerasan seksual dengan kejahatan itu berbeda ideologinya. Ini soal-soal ideologi berkenaan dengan pengusung gagasan ini. Oleh karena itu menurut saya, kalau sama-sama mau dibuka oleh media, sama-sama mau dibongkar, ini kan di lembaga pendidikan. Lembaga lain saya yakin akan lebih banyak. Tidak adalah pentingnya, cuma sekarang ini akhir-akhir ini, seminggu berturut-turut, ini soal di dunia pendidikan, dan lebih miris lagi adalah di tempat-tempat dimana itu mengajarkan moral, adalah dimana itu mengajarkan agama, ini. Nah mari kita sebenarnya pemerintah dan kita semua bersama-sama, pertama adalah gimana bisa menyelamatkan anak bangsa ini dari kejahatan seksual, khususnya kepada anak-anak kita. Apakah itu di lembaga seperti hanya pesantren, apakah di panti asuhan, bahkan mungkin di tempat-tempat kerja, mungkin terjadi seperti itu, Pak Kiai, tapi pengawasannya bagaimana, kalau di pesantren kita menitipkan anak kita, mereka menginap di sana, mungkin satu tahun sekali pulang Pak Kiai. Nah ini lah, cari dulu, Kiai-nya itu siapa. Jadi kalau saya ingin membedakan tadi boarding school dengan pesantren satu, Kiai-nya. Kalau ada Kiai-nya itu pesantren, kalau enggak ada Kiai-nya berarti boarding school. Pak Kiai, kalau dilihat dari latar belakang yang disampaikan oleh Mas Naji tadi, apakah kemudian pantas gitu, apakah layak untuk memimpin langsung sebuah boarding school atau pesantren? Ya kan gini, kalau dia sebagai manajer, bisa-bisa saja lah ya. Tapi kalau sebagai Kiai, enggak bisa. Dipandang sebagai Kiai, Pak. Kalau Kiai pasti enggak layak dong. Kiai itu kan ikiai, kata orang Jawa. Karena apa? Karena kedalaman ilmunya, kebaikan akhlaknya, kemudian jadi rujukan masyarakat. Ini kan sebenarnya, saya tidak tahu, harus perlu diteliti juga. Ini proses orang ini dipercaya oleh sebagian publik, sampai menjadi ketua kan dipercaya. Bahkan dipercaya oleh pemerintah kan sebagai ketua asosiasi. Ini kok bisa? Kami sedang meminta kepada teman-teman di MUI untuk melakukan investigasi. Makanya kami tidak bisa melakukan analisa kenapa. Tetapi memang banyak keheranan-keheranan di dalamnya. Ini berperbuatan bejat, masyarakat juga mengakuinya. Kenapa banyak sampai lahir dua kali itu kok bisa enggak tahu bayi itu. Menangis, anak-anak berubah. Secara fisik orang lahiran kan beda. Secara fisik. Nah ini kok bisa tidak keluar dan akhirnya bisa terbongkar. Ini perlu diinvestigasi termasuk alirannya. Tidak merasa, saya mendengar tidak merasa begitu bersalah. Maksud kami seperti ini Pak Kiai, agama yang harusnya jadi benteng ini malah dilakukan oleh orang yang mengerti agama tapi amoral. Nah kalau agama begini, di Islam itu pun juga ada ulama' su' ya. Ada yang ulama' baik. Jadi kalau kita berilmu pun belum tentu itu baik apalagi tidak berilmu. Makanya di dalam Islam ada watawasawbil haki, watawasawbis sabri. Kita saling menasihati yang baik dengan yang hak. Nah dalam bentuk regulasi itu pengawasan namanya. Kalau ulama' itu ceramah. Tapi kalau pemerintah itu menyatakan saling menasihati dengan yang baik. Dia belum regulasi. Sekarang perdomannya. Pahamanya. Saya tidak tahu juga kalau di Kemendikbud kok bisa lolos di depet bos ya. Sementara ini tidak jelas. Saya punya pesantren itu sulit sekali. Untuk kita mengakses itu sampai punya data yang sipanya online. Kalau di Kementerian Agama, sehingga memang lemah pengawasannya. Karena terlalu Husnodon pada Kiai kebaikan. Masa tidak jadi kebaikan diawasi. Nah tetapi sekarang dengan kejadian begini saya pikir Husnodon itu sedikit dikesampingkan. Kita masuk kepada regulasi saja. Bisa bikin perdoman berkala seperti apa dengan anak-anak termasuk. Berkenaan dengan kualitas motonya. Nah di undang-undang pesantren itu ada namanya Majlis Masyayih. Ada Dewan Masyayih. Itu semua berkenaan dengan manajemen moto. Karena apa? Asumsinya itu Husnodon. Masa pesantren ada kejahatan? Nah itu loh. Masa di pesantren ada sesuatu. Nah dulu iya Kiai yang didatengin, diguguh dan ditiru. Tapi kondisi sekarang saya pikir dibikin sama rata saja regulasinya. Bagaimana manajemen moto juga tidak kalah pentingnya dengan manajemen pengelolaannya. Dan juga menjaga kemungkinan-kemungkinan tadi adalah kejahatan seksual. Begitu juga tidak hanya pesantren. Ini harus semuanya harus kita adil. Tetapi sekarang sedang menjadi pemberitaan. Dan ini tak turun-turun nih beritanya selama seminggu ya. Harus kita membedakan pesantren gak ada salahnya. Yang dikelola tidak ada yang salah. Tapi ada orang yang jahat, yang bobrok, yang bejat itu. Mertaming dengan lembaga yang namanya boarding. Yang tak bisa dipisahkan orang jemput pesantren. Kita tolak bukan pesantren, baik moralnya, baik pengelolaannya itu sebut tidak bukan pesantren. Tetapi ya bagaimanapun orang menganggapnya, orang berasrama kok. Yang diajarkan hafalan, maka kita gak bisa nolak dari kata pesantren. Tapi kita ingin menyatakan, ayo kita stressing bagaimana menyelamatkan anak bangsa ini dari kebejatan moral itu. Ya, setuju sekali ya Pak Kekholil. Jadi dari peristiwa-peristiwa ini saya ingin kita semua ingin introspeksi dan minta kepada terutama Majelis Ulama Indonesia ini harus menurunkan tim ya. Tim investigasi yang independen untuk menelusuri dan membuka seluas-luasnya secara transparan. Kasus yang terjadi di tiga lembaga tadi yang disebutkan dalam satu naungan yayasan ini. Termasuk juga motif-motif, kalau ada motif-motif paham keagamaannya. Sebab ini satu hal yang sangat aneh sekali. Kalau memang tidak ada sama sekali pengaduan dari para korban, apa yang diajarkannya, apa yang berlaku di situ itu gak jelas sampai sekarang. Ustaz Kami, singkat saja perlu atau tidak Menak akan melakukan investigasi ke seluruh pesantren, perlu atau tidak? Ya, saya pikir harus bijak ya, kalau pun Menak ingin melakukan investigasi, kita harus melihat ini secara komprehensif. Jangan hanya pesantren, jadi semua jenis pesantren kan ada banyak. Terutama yang tadi dikatakan yang tidak berizin atau yang gak jelas statusnya. Tapi juga bukan hanya kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam, yang non-Islam pun juga harus sama. Tidak perlu investigasi kepada seluruh pesantren. Nanti yang baik-baik semua diinvestigasi. Cukup ini diinvestigasi, lalu dibikinkan regulasinya, perdomannya. Nanti malah cuma menimbulkan masalah semua diinvestigasi. Apalagi pesantren-pesantren yang tua diinvestigasi itu menimbulkan kegaduhan saja sebenarnya. Istilahnya saja menurut saya. Kemenang itu perlu menyapa pesantren, itu saja menurut saya. Oke baik. Singkat saja. Saya kira investigasi mungkin terdengar menyeramkan dan intimidatif ya. Yang kami rekomendasikan adalah pengawasan dan pendampingan. Pengawasan dan pendampingan bagi seluruh pesantren maupun lembaga pendidikan lainnya. Cetata demokrasi kembali saat lagi. Terima kasih.